Oke baik, sekarang tanaman usia 20 hari, 21 hari setelah tanam. Nah kita perlakukan pemupukan lanjutan, pemupukan lanjutan yang ketiga. Yang ketiga kita memakai NPK Ponska, takarannya sama dengan yang lanjutan yang kedua, 2,5 kg. Dan KCL, seharusnya ini pakai KCL tapi tadi darurat terpaksa enggak ada, tutup tokonya kita pakai NPK Ponska saja. Tapi enggak apa-apa, ini memicu pertumbuhan, nanti NPK memicu pertumbuhan, NPK Ponska. Nanti pemupukan selanjutnya kita pakai KCL, TSP, dan ZA. Oke 21 hari setelah tanam, nah seperti ini tanamannya. Nah sebelumnya, sebelumnya kita potong, nanti sebelumnya, video sebelumnya kita potong pucuk, kita potong pucuknya. Nah tujuannya untuk memicu pertumbuhan tunas baru. Nah kita sisakan 3 batang, nah ini sudah sesuai dengan rencana ya 1, 2, 3. Ini dibiarkan, nanti kalau lebih, kalau lebih dari 3, nah salah satu, yang lebih itu tadi dipangkas. Nah disisakan 3 cabang saja untuk cabang produksi. Oke, nanti sebelum, seperti biasa, sebelum kita pupuk, kita siram dulu, kemudian kita pupuk. Nah, oke baik, kemudian besoknya insya Allah dilanjutkan dengan penyemprotan insektisida. Oke, seperti ini tanamannya. Oke, hari ini kita mau menyemprot, jadi perlu diketahui, kita sekarang menyemprot untuk semprot insektisida untuk hama. Jadi rotasinya 7 hari sekali atau disesuaikan, kemudian perlu diketahui penyemprotan rotasinya itu 7 hari sekali ya. Kemudian di pagi hari, kalau bisa di pagi hari, jam 6, jam 7, maksimal jam 9, agar tidak ada penguapan dan daunnya tidak kering kalau kena panas, terlalu panas. Oke, sekarang saya lakukan penyemprotan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang dilanjut pemilihan cabang produksi ya. Nah, masih ingat video sebelumnya? Jadi, satu tanaman kita ambil tiga cabang produksi, kalau lebih dikurangi. Nah, seperti ini contohnya, ini satu, dua, tiga, empat, ada empat, seharusnya tiga. Tiga yang diambil, tiga yang disisakan untuk batang produksi. Nah, kita potong yang kecil atau kita seleksi, jadi yang sekiranya ideal untuk cabang produksi seperti ini, besar, batangnya besar. Ini sini juga, ini juga. Kita ambil yang kecil, yang kurus. Oke, kita ambil yang segini, satu, dua, tiga, empat. Kita ambil yang di sini. Ini di sini ya. Ini contohnya. Nah, ini terserah, mohonku silahkan. Yang penting, tiga cabang produksi. Nah, selebihnya dipotong. Oke, baik ya. Begitu juga seterusnya. Satu, dua, tiga, empat, yang satu dipotong. Pake gunting, seharusnya biar rapi. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Terima kasih telah menonton!